Yang pemirsa perekrutan Pantarli untuk kesiapan pilkada serentak 27 November 2024. Di PPS Kelurahan Kampung Baru, Kejamatan Buara Tembesi, Kabupaten Patenghari, hanya menunggu waktu hingga 19 Juni 2024. Pendaftaran Pantarli akan ditutup hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Rekrutmen pendaftaran petugas pemuktahiran data pemilih di PPS Kampung Baru masih membuka pendaftaran hingga 19 Juni 2024 hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dibuka sejak 13 Juni 2024. Satu hari menjelang penutupan pendaftaran Pantarli di PPS Kelurahan Kampung Baru, Kejamatan Buara Tembesi, Kabupaten Patenghari. Sejauh ini pendaftar terdata sebanyak 16 pendaftar PPDP dari kebutuhan yang akan direkrut sebanyak 27 orang. Sementara jumlah PPS di wilayah PPS Kampung Baru sepanjang 14 PPS. Dengan jumlah pemilih di atas 400, sebanyak 2 orang petugas PPDP yang akan direkrut. Dengan maksimal pemilih di setiap PPS berjumlah 600 pemilih. Selama teriadi, Ketua PPS Kampung Baru menjelaskan, sejak dibukanya pendaftaran Pantarli di Kelurahan Kampung Baru, banyak yang telah mengambil formulir pendaftaran. Namun sejauh ini yang telah mendaftar sebanyak 16 orang. Ia menjelaskan masih ada waktu hingga 19 Juli 2024 untuk mendaftar, dibuka hingga malam hari. Untuk PPS di Kelurahan Kampung Baru, sejauh ini sejak tanggal 13 Juli 2024 hingga sampai saat ini tanggal 18, ini terdaftar ada 16 pendaftar yang telah menyerahkan berkasnya di PPS Kampung Baru. Sudah banyak yang melakukan mengambil formulir untuk mengisi. Jadi, PPS di Kampung Baru ini akan buka sampai tanggal 19, karena tanggal 19 itu dalam jadwal rekrutmennya itu sudah tutup hingga sampai pukul 11.59. Jadi, kita akan buka sampai pukul 11.59 nanti ya. Sementara untuk kebutuhan, di kebutuhan Pantarli di PPS Kelurahan Kampung Baru ini sebanyak 27 anggota Pantarli. Karena dari 27 itu, kita terdapat 14 TPS, yang mana dari 14 TPS itu jumlah angka pemilihnya di atas 400, itu kita akan merekrut itu 2 Pantarli. Sejauh ini yang baru mendaptar itu ada 16 Pantarli. Dan kita optimis hingga sampai hari H nanti, ini akan memenuhi kecukupan untuk Pantarli di Pilkada 27 November 2024 mendatang. Diketahui kebutuhan PPDP di Kejamatan Muara Tembesi berjumlah 98 orang petugas Pantarli dari 54 TPS yang tersebar. Sementara Kabupaten Matanghari terdata sepenyak 537 TPS dan 804 Pantarli yang akan direkrut untuk Pilkada 27 November 2024. Tim Liputan Jek TV melaporkan.